Kembali bersama Lala dari Digital Mommy Hari ini saya ingin melanjutkan video tutorial bagaimana cara membuat blog di blogger Di video yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana mempercantik posting dengan menambahkan gambar, video atau kemudian mengolahnya menjadikannya lebih tebal, miring atau kemudian membuatkan tautan di dalam post Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat pages Jadi kalau kemarin kita mengklik ini, post maka hari ini kita mengklik pages Nah, apa bedanya page dan post? Dua-duanya itu sama-sama isi dari blog kita sama-sama tulisan, maksudnya sama-sama konten dari blog kita tapi kalau page itu adalah konten-konten yang cenderung statik seperti misalnya about atau kemudian mungkin kita mau pasang galeri, foto, atau kita mau pasang kontak gitu ya halaman kontak ataupun yang lain-lainnya yang kemudian tidak berganti-ganti sedangkan kalau post itu adalah isi yang terus berganti atau dinamis Nah, kita coba gitu ya dengan menambahkan halaman page tekniknya sama seperti post jadi kalau kita mengklik new page disini ada pilihan apakah kita akan menambahkan halaman kosong atau kita akan menambahkan sebuah tautan dari link tertentu kita akan coba dua-duanya ya jadi kalau kita klik blank page kita akan masuk dalam tampilan yang mirip sekali dengan yang kita sudah pelajari kemarin untuk post jadi saya akan cepat saja disini misalnya kita tulis about lalu kita disini menulis misalnya blog ini adalah blog adalah tempat kurhat maaf saya tidak terlalu pinter menulis kalimat-kalimat yang indah-indah kita publish saja langsung ya oke kalau kita lihat maka tampilannya seperti ini oke nah, tapi kalau kita masuk ke dalam blog dimana about gitu ya yang tadi kita bikin kalau post kan langsung nih sedangkan tadi page mana tidak ada oke berarti kita harus set karena disini show pages as don't show berarti kita harus show show sesuatu dimana misalnya kita show-nya di top tabs lalu kita save maka yang terjadi adalah nah dia muncul baru disini home kalau disini ada about ini tadi yang kita tulis ini ya kan nah jadi dia akan selalu muncul disini jadi misalnya kita kemudian mau menautkan kepada ada sebuah blog yang kita punya misalnya kita tambah lagi new page web address kita akan bilang tutorial misalnya lalu kita masukkan web address url url itu adalah alamat web yang mau kita tautkan misalnya dalam kapas ini saya ingin menautkan website yang lain rumah inspirasi saya akan tuliskan atau disini bisa misalnya parenting disini rumahinspirasi.com kita save kita save arrangement ketika kita refresh maka home about oke parenting oke ini adalah tautan yang tadi kita pasang di dalam blog kita ya sama seperti asalnya oke kalau kita kembali kita akan kembali ke blog kita digital money on blogger oke seperti itu tadi ya apa page yang kita buat bagaimana cara mengeditnya kalau kita kembali kesini itu mudah sekali kita tinggal klik sama seperti posting kita tambahin lagi kita mau percantik dengan foto video atau yang lain-lainnya silahkan kita juga bisa atur apakah kita akan membolehkan orang untuk berkomentar di halaman kita di page kita kita bisa misalnya kan tadi disini di about ada komen gitu ya mungkin karena ini sebuah hal yang statik kita tidak perlu dikomentari kita kemudian kita don't allow terus kemudian kita adang update maka ketika di refresh maka hanya ada seperti ini oke nah bagaimana kalau kemudian kita menunjukkannya di site links seperti apa kita save lalu kita refresh maka tempatnya adalah seperti ini inilah page sedangkan ini post tidak terlalu kelihatan perbedaannya ya jadi kita kemudian misalnya kita pasang kembali lagi tapi ini semua pilihan tidak ada benar tidak ada salah suka-suka teman-teman mau yang seperti apa oke itu saja untuk pembuatan page sangat mudah kita sampai ketemu lagi di video tutorial yang selanjutnya bye-bye